Hai, Mike disini. Lately, tablet tampaknya jadi alternatif yang menarik buat kerja sekaligus hiburan di rumah, di samping laptop dan smartphone. Tapi sebagus-bagusnya tablet Android, kayaknya ada beberapa orang yang lebih memilih alternatif tablet Windows. Jika kalian saat ini punya budget 4 jutaan, kelihatannya Chewy Hi 10X adalah tablet paling komplit. Bagi kalian yang maybe belum familiar sama merek Chewy, mereka adalah brand komputer yang sebenarnya sudah membuat tablet Windows sejak 2014. Beberapa tahun belakangan, tablet dan netbook Chewy mulai populer di pasar Indonesia, dan salah satu refresh tablet 10G terbarunya ialah Hi 10X yang kami pegang hari ini. Straight through point aja, dengan 4 jutaan bersyukur banget kita dapat kombo super lengkap yang terdiri dari sang tablet, keyboard dock, serta stylus aktif. Hal pertama yang mesti kalian tahu, build quality barang-barang ini actually terasa solid di harganya. Sang tablet punya unibody aluminium dengan finishing sederhana, tapi semoga kalian maklum aja jika merasa tertipu oleh ukuran bezel di website resmi. Aslinya sih jauh beatable, terutama di kiri kanan, namun ya, ini salah satu sisi di mana you get what you pay for. Sisanya oke, kacanya juga terasa kaca beneran, ada anti-gores yang udah kepasang, ada indikator charging dan webcam di atas, serta tombol home kapasitif di sebelah kanan. Selain bezel, konstruksi Hi 10X patut diacungi jempol. Well, untuk merubah Hi 10X jadi sebuah laptop, kalian tinggal tancapkan sang tablet ke keyboard dock magnetik miliknya. Masangnya gampang, dan magnetnya sangat pakem. Surprisingly, keyboard ini sendiri punya frame metal juga, sangat solid, engsel mantap, dan mungkin saking solidnya, sampai berbobot kurang lebih sama dengan sang tablet. Jika dipasangkan, beratnya lebih dari 1 kilo, setara berat sebuah Ultrabook 13 inci. Tapi ini justru mungkin bagus, karena andai kata keyboardnya enteng, tablet ini bakal sering terguling ke belakang, tanpa keberadaan kickstand layaknya Microsoft Surface. Berbeda dengan tablet berkickstand, hal ini membuat Hi 10X tetap bisa dipake ngetik di pangkuan. Ditanya keyboardnya sendiri sih, gak lebih dari keyboardnya temuk murah pada umumnya. Ukurannya agak kecil karena keterbatasan tempat, dan gue yakin kalian mending colok keyboard lain kalau mau ngetik skripsi. Touchpadnya sih usable, meski sempit dan tidak ada Windows Precision Driver. By the way, bagian bawahnya dilapisi polimer soft touch yang bikin gak gampang sleep. Melirik ke samping, koleksi port tablet ini sendiri cukup oke. Ada mulai dari audio jack, micro HDMI, satu port USB-C 2.0 yang sekaligus buat ngecas, satu port USB-C 3.2 Gen 1 buat data, slot micro SD buat nambah storage, dan di kiri kanan keyboard dock masih ada dua lagi port USB-A 2.0. Misalnya buat nyolok mouse. Tombol power dan volume adanya di sisi atas kiri. Satu aspek yang actually wow banget gitu alias jauh di atas rata-rata tablet murah lainnya adalah display. Bezelnya boleh kelihatan culun, tapi ini layar beneran layar Full HD IPS ratio 16 banding 10 dengan kontras dan gaya mood warna sangat baik hingga 80% Adobe RGB. Segalanya terlihat tajam dan enak dilihat, paling ya agak redup aja yang membuatnya susah dipakai di luar ruangan. Padahal tablet lain di harga segini, banyak yang masih pakai TN asal-asalan banget. Berhubung layar ini support stylus bawaan terbaru Chewy yang bernama Hi-Pen H6, nanti kita bahas lagi setelah kupas 0.1. Jadi, aspek utama yang sekedar you get what you pay for adalah 0.1. Di sini kita harus puas dengan CPU Intel Celeron Gemini Lake 4 Core yang at least agak lebih kenceng daripada Apollo Lake sebelumnya yang kami coba di Axio MyBook 14 Plus atau AMD A-series murah. Tapi tetep aja, jangan harap bisa diforsir kerja lebih daripada ngetik, browsing, baca e-book, dan sejenisnya. Walaupun animasi-animasi sederhana pun seperti zoom in dan scrolling seringkali nge-lag, gue sendiri sebenernya bisa kok ngebayangin hidup dengan tablet ini saat zaman dulu masih jadi mahasiswa. Ukuran RAM yang diberikan lumayanlah, ada RAM 6GB dual channel, ditemenin storage eMMC 128GB yang speednya 11-12 sama hard disk, tetapi somehow tetap kerasa responsif. Selama nggak kalian pakai main game seperti 2 game e-sports yang kami coba ini, render 3D atau ngedit video, banyak pelajar bahkan pekerja kantoran sebenernya bisa hidup dengan Chewy High 10X. Saat full load, keterbatasan passive cooling membuat permukaan punggung kirinya lumayan panas. Tapi jika kalian megang dalam orientasi portrait, misal untuk baca PDF, itu sama sekali bukan masalah. Eh, sebelum bahas stylus, tablet ini memiliki kamera depan serta kamera belakang. Kualitasnya better than nothing, dan kayaknya untuk jepret catatan di papan tulis pun aja ini nggak cukup tajam. By the way, stylus Hi-Pen H6 ini beneran active stylus rechargeable via micro USB berbasis N-trick dengan klaim sensitivitas up to 4096 tingkat. Jujur, gue nggak bisa bandingin ini sama Hi-Pen generasi sebelumnya, karena memang belum pernah pakai. Bahkan untuk nyoba ini, gue minta bantuan si Vanessa yang jago gambar. Kata dia sih selama nyoba gambar, ini tuh sebuah pen yang enak, hanya saja kecepatan CPU-nya, nggak bisa bener-bener keep up sehingga ada delay. Terutama kerasa banget saat gambar pakai Photoshop. Untung, misalnya pakai aplikasi Paint 3D, masih nyaman lah dan enaknya udah ada fitur palm rejection. Buat nyatet-nyatet, tentu juga no problem. Overall, Hi-Pen H6 ini adalah stylus aktif yang mantap, build quality oke, hanya saja nggak maksimal karena keterbatasan hardware di tablet itu sendiri. Satu hal lagi yang disayangkan adalah ketiadaan tempat buat nempelin stylus ini di sekitar tablet ketika nggak dipakai. Jadi emang mesti dikantongin atau dipisah di dalam tas. Soal speaker, kualitasnya nggak lebih bagus dari HP-HP 2-3 jutaan. Tapi, masalah battery life pun juga nggak luar biasa. Kalau kita pakai buat nonton YouTube di mode power saver, baterainya ini kuat untuk macam 6 jam. Setidaknya, kalian mestinya bisa ngecas tablet ini dengan powerbank manapun yang support PD at least 24 Watt dan adapter 24 Watt di sini bisa ngecas tablet ini dari kosong sampai penuh dalam waktu 1 jaman. Alright, dibandingkan tablet-tablet 4 jutaan lain dari merek-merek lebih bergengsi macam Lenovo, Asus, atau Acer, Chewy High 10X menang dari segi layar, kelengkapan, serta build quality. Jika kalian sekarang lagi sekolah, kuliah, atau sering kerja mobile, sekaligus sering nyatet-nyatet pakai pen, Chewy High 10X bisa jadi alternatif tablet yang sekaligus bisa jadi laptop kecil serba bisa. Intinya, kalian mesti tahu kalau soal nyaman, ya lebih nyaman kerja serius pakai laptop, dan untuk hiburan dan media, mending beli tablet Android macam Huawei MatePad yang harganya kurang lebih sama karena lebih intuitif, lebih hemat baterai, dan lebih responsif. So, apa menurut kalian sendiri Chewy High 10X bisa menggantikan sebuah notebook entry level di penggunaan sehari-hari? Jangan segantuk like dan share video ini kalau berkenan, jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax